Jangan lupa subscribe channel Youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya. Seluruh bupati dari 4 kabupaten di Madura bersama Badan Silaturami Ulama Pesantren Madura melakukan pertemuan di Pendokotrunojoyo Kabupaten Sampang untuk membahas tentang kemajuan Madura. Petinggi Pulau Madura yaitu bupati dari 4 kabupaten berkumpul di Kabupaten Sampang bersama para ulama se-Madura untuk membahas sektor wisata dan maraknya peredaran narkoba di Madura. Pada pertemuan ini, Badan Silaturami Ulama Pesantren Madura mengundang 4 bupati yaitu Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Pemekasan Haji Badrut Tamam, dan Bupati Sumenap Ahmad Fauzi. Tujuan dari pertemuan ini untuk memberikan masukan dan silaturami antara ulama dan umarok dalam penyatuan persepsi untuk kemajuan Madura. Antara lain masalah, mohon maaf, masalah narkoba. Pasukan, masalah wisata. Itu masukan dari beberapa orang, semasuk dan beserah. Ketimu rasa terpanggil, aku bisa bertemu, bertetap muka dengan bupati. Ketipun apa mempecahnya, barangkali ada solusi lebih saik untuk ke depan. Minta sepatnya bisa dibicarakan bersama, bengketipun apa caranya. Nah, itu saya itu cuaki di antara lain, silaturahmi kan itu. Selain itu, Bupati Sampang selaku tuan rumah sangat berterima kasih atas hadirnya bupati dari semua kabupaten yang ada di Madura. Bupati Sampang sepakat untuk menghilangkan ego sektoral untuk kemajuan Madura. Oleh karena itu, pihaknya mengajak Umarok bersinergi dengan pemerintahan. Kami, empat kabupaten ini, sudah sepakat sebenarnya Pak Giai. Bagaimana kita memikirkan Madura. Kita sudah tidak ada lagi ego sektoral antara kabupaten. Kalau Sampang jelek, pasti Madura jelek. Bangkalan jelek, pasti Madura jelek. Itulah yang berawal dari pemikiran kami bagaimana kita memikirkan Madura keseluruhan. Tentunya kita, tanpa dukungan dari para ulama ini, tentunya kita tidak bisa membangun kita. Maka harapan kami antara ulama dan Umarok bersatu untuk membangun. Isu-isu termasuk pembangunan seterusnya. Narkoba, insya Allah, Sampang sudah mulai tinggal. Selain itu, Bupati juga menjelaskan perihal wisata di Kabupaten Sampang tidak akan ada wisata yang melanggar norma agama dan masyarakat. Ali Muhdor, CTV.